Haleluya, 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 haleluya Kami percaya pertolonganmu tidak pernah terlambat Tuhan pasti menolong kami tetap waktunya Tuhan tidak membiarkan kami terbentak, Tuhan selalu menopang kami Tuhan tidak membiarkan kami kelaparan, Tuhan memelihara kami Tuhan tidak membiarkan kami di tindas orang, Tuhan membelah kami Tuhan tidak membiarkan kami terus menerus dicaci, Tuhan akan mengangkat kami Tuhan tidak membiarkan kami terus menghida, di tangga pemih, Tuhan akan mengangkat malam Россию Tuhan tidak membiarkan kami terus menerus kekurangan, Tuhan memberkati kami Haleluya, haleluya, haleluya Stay blessed Stay strong Stay blessed Stay strong Hallelujah Siap untuk muat Siap untuk diberkat Urapi kami Tuhan Supaya kebenaranmu memerdekakan Terima kasih Bapak Stay choice Choice Siap suka cita Hallelujah Berikan suka cita bagi Tuhan Hallelujah Saudara tadi Pagi jam 3 Saya bangun Saya doa 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 Saya tanya sama Ruh Kudus Firman mana yang saya mau bagikan Buat jemaat Di hari minggu ini Saya gak mendapat Wahyu yang Jelas Saya akhirnya buat sendiri Saudara Tapi waktu tadi menyembah Waktu memuji Saya dapat dari Tuhan Dan saya juga ragu Saya doa Dan ditegukan Oleh kesaksian tadi Dari jemaat cawan Saya ditegukan Lewat kesaksian itu Ya Dan saudara Ayat itu berkata begini Yohanes 15 Saya 16 Yes Haleluya Saya bilang sama Tuhan Ini punya siapa Saya pakai Saya katakan sama Tuhan Tuhan Ya Kalau kau yang beri ayat ini Kau harus kasih Ayat yang berikutnya Untuk menegukan Ayat-ayat ini Untuk membuat sebuah Horba Itu bukan mudah Saudara Artinya Itu memerlukan waktu Berjam-jam Bahkan berhari-hari Tapi kalau Tuhan yang kasih Dalam hitungan 5 menit Dia bisa kasih semua Yohanes 15 Saya 16 Kita baca sama-sama 3 2 1 Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menekatkan kamu Supaya kamu pergi Dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak Dalam nangaku Diberikannya Kepadamu Berikan selamat-selamat buat Tuhan Haleluya 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 Saudara Ayat ini Tidak boleh kita gunakan Untuk menyombongkan diri Tapi ayat ini Adalah kebenaran Yang kita gak bisa ganti Dengan Ucapan-ucapan Maunya kita Kita berkata Bukan kita yang pilih Tuhan Tapi Tuhan yang pilih kita Kita orang penting bagi Tuhan Kita orang spesialnya Tuhan Haleluya Saudara Kita boleh saja Mengajak orang Menghimbal orang Untuk ikut Doa selasa malam Jumat semalam-malaman Untuk ikut Bergerja di hari minggu Tapi kadang-kadang mereka gak mau ikut Kadang-kadang mereka gak bisa ikut Anda tidak perlu kecil hati Dan kalaupun Anda ikut Tidak perlu sombong Karena ayat ini berkata Bukan kamu yang memilih aku Tapi akulah yang memilih kamu Jadi kalau Anda bisa ikut doa selasa malam Ikut doa Jumat semalam-malaman Itu adalah pilihan Tuhan Haleluya Itu bukan sembarangan Itu orang pilihan Tuhan Dan bagi mereka yang tidak ikut Doa selasa malam Jumat semalam-malaman Jangan kecil hati Karena kau dipilih Hanya untuk hari minggu Haleluya Haleluya Tapi kau jangan mau Terus-menerus Ditekan oleh situasi yang ada Kau harus bangkit Karena sesungguhnya Anda semua adalah pilihan Tuhan Haleluya Haleluya Saudara Saya ingat satu ayat Di dalam Haleluya Kita baca di dalam Yohanes Pasal yang ke 8 Yohanes 8 Yohanes 8 Ayat 47 Yohanes 8 ayat 47 Kita baca sama-sama 3 3 2 1 Bagaimana siapa berasal dari Allah Yang mendengarkan firman Allah Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya Karena kamu tidak berasal dari Allah Jangan sakit hati Jangan sakit hati Jangan kecil hati Ketika orang kita ajak Untuk doa Untuk dengar firman Mereka tidak mau Karena Alkitab berkata Kalau mereka berasal dari Allah Mereka pasti mendengar perkataan Allah Haleluya Haleluya Saudara Alkitab bilang begini Barang siapa berasal dari Allah Ia mendengarkan firman Allah Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya Karena kamu tidak berasal dari Allah Saudara Ini disampaikan Yesus kepada orang-orang Yahudi Yang begitu sangat rohani dalam keyakinan agamanya Tapi waktu Yesus menyampaikan isi hati Bapak dari sorga Mereka tidak mau mendengarkan ucapan Yesus Yesus tahu benar Apa sebenarnya yang terjadi di dalam batin mereka Apa yang sebenarnya terjadi di alam roh mereka Itulah sebabnya Yesus mengatakan Barang siapa yang mendengarkan firman Allah Dia berasal dari Allah Kamu tidak mendengarkannya Karena kamu tidak berasal dari Allah Pertanyaannya adalah Apakah karena Karena ayat ini kita tidak sampaikan firman Allah Kita harus sampaikan Karena Yesus pun sampaikan kepada orang yang menolak firman Allah Haleluya Haleluya Saudara Yesus pun sampaikan kepada orang yang menolak firman Allah Apakah Yesus tidak tahu bahwa orang-orang parisi alita orang ini menolak firman Tuhan Yesus pasti tahu bahwa mereka akan menolak firman Tuhan Tapi Yesus tetap sampaikan Siapa kita? Kita bukan Yesus Haleluya Haleluya Kita tidak tahu Apakah orang ini sungguh dipilih Tuhan Apakah orang ini sudah ditetapkan Tuhan untuk jadi warga kerajaan Tuhan Karena kita tidak tahu satu persatu Cara yang paling aman Sampaikan saja firman Haleluya 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 Kalau mereka memang orang yang dipilih Tuhan Pasti yang di dalam mereka merespon di firman Tuhan Haleluya Haleluya Saudara Saya mau kasih tahu kepada saudara Sebelum dunia ada Kita sudah ada Kata Epesu 1 ayat 4 Artinya saudara Sebelum dunia ada Anda sudah dipilih Haleluya Jadi sebelum dunia ada Tuhan sudah taruh benih Di dalam hidup saudara Walaupun secara fisik Anda belum ada Tapi di dalam pikiran Tuhan Di alam rohnya Bapak Anda sudah ada Secara roh Haleluya Itu sebabnya walaupun dulu kau nakal Nakal, nakal Tapi kenapa sekarang kau bisa hidup dalam Tuhan Karena ketika firman Allah disampaikan Benih itu yang menyambut Benih itu yang menyambut Haleluya Salah Tuhan Musum Matas berkata Ada manusia rohania Ada manusia jasmania Ketika manusia rohania itu saudara Sudah menerima benih dari Tuhan Walaupun hidupku dulu jahat-jahat-jahat Jahat-jahat Datang pendeta ke toko kau lari Datang pendeta ke toko pol hari Seperti Pak Janti Seperti Pak Hendrik Seperti Pak Tanjung Tapi Karena benih itu ada dalam diri Engkau tidak bisa menahan Haleluya 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 Dan pada waktunya Firman disampaikan Benih itu gak kuat Benih itu yang nyambut Bukan tubuh jasmania mu Tapi benih rohania yang ada dalam diri Yang suka Yang suka ditanak oleh Bapak Sebelum dunia ada Haleluya Haleluya Saudara Anda mungkin Kurang paham ayat ini Haleluya Mari kita buka Di dalam Yohanes Haleluya Haleluya Kita buka Di dalam Yohanes Oke Kita baca Yohanes Pasal 6 Ayat 70 Oke 3 2 1 Jawab Yesus Kepada mereka Bukankah Aku sendiri Yang telah memilih kamu Yang 12 ini Namun Seorang Di antarmu Ada Iblis Haleluya Apakah Yesus Tidak Matau Yesus Matau Apakah Yesus Salah Dalam memilih Yesus Tidak pernah Salah Haleluya Kenapa Yesus Memilih Padahal Yesus Tau Di dalamnya Ada Iblis Saudara Yesus Mau tunjukkan Kepada Semua manusia Bahwa Dia mengasih Setiap orang Dia tidak Pandang dulu Dia tidak Pilih Suku ini Yang lebih penting Dia tidak Pilih Bangsa ini Yang lebih hebat Di mata Tuhan Setiap Manusia Sama Haleluya Tetapi Ketika Orang itu Menolak Di manalah Disitu Ada Perbedaan Perbedaannya Yang satu Menjadi Pumat Pilihan Yang satu Lagi Menjadi Manusia Biasa Anda Ada di tempat Ini Bukan Anda Yang pilih Tuhan Tapi Tuhan Yang pilih Anda Siapa Anda Yang bisa Pilih Tuhan Haleluya Saya Paget Pagi-pagi Waktu turun Ada Bapak-bapak Di depan Katanya Mau masuk Gereja Istri Saya Kasih Tahu Saya Anak Saya Kasih Tahu Saya Kenapa Tidak Kalian Tanya Saya Bila Ya Sudah Bapak Ada yang Nanya Akhirnya Saya Tanya Bapak Itu Bilang Saya Mau Gereja Silahkan Masuk Yang Bapak Pakai Topi Di belakang Saya Tidak Injil Dia Saya Tidak Suruh Datang Dia Tapi Tuhan Yang Milih Dia Tuhan Yang Memilih Dia Tuhan Yang Bawa Dia Kemarin Siapa Kita Berani Menolak Orang Datang Siapapun Yang datang Kemari Kita Terima Bahkan Saya Pernah Katakan Teroris Sekalipun Pasuk Ketempat Sini Kita Terima Dia Tidak Boleh Buat Bom Disini Dia Tidak Boleh Menedakan Bom Disini Karena Ada Bom Firman Disini Haleluyah Dia Boleh Kalau Dengan Firman Tapi Ngebom Nya Jangan Disini Haleluyah Kenapa Takut Sama Teroris Anda Tidak Boleh Takut Sama Teroris Anda Boleh Takut Sama Bom Tapi Sama Teroris Tidak Boleh Takut Karena Dia Juga Manusia Seharusnya Dia Yang Takut Sama Sudara Sudara Adalah Umat Pilihan Tuhan Haleluyah Haleluyah Tapi Sudara Yang Saya Kasih Adanya Kita Sekarang Di Tempat Ini Ini Bukan Gagal Buat Kita Semua Ini Karena Pilihan Tuhan Haleluyah Haleluyah Sudara Saya Dapat Kewayuan Ini Saya Terkabung Dengan Tuhan Ternyata Ketika Kita Sampaikan Firman Kalah Ada Orang Yang Menolak Oh Kita Sudah Tahu Jawabannya Dia Bukan Rasul Dari Haleluyah Ketika Ada Orang Terima Oh Kita Pun Jangan Terus Berbangga Diri Dia Pun Tidak Boleh Sengok Karena Memang Benih Itu Yang Merespon Haleluyah Benih Yang Tuhan Taruh Di Dalam Diri Seseorang Itu Sebelum Dunia Ada Itu Dipertahankan Tuhan Itu Terus Dijagai Tuhan Haleluyah Dan Tidak Ada Kekuatan Setan Iblis Yang Mampu Mengalahkan Benih Haleluyah Saya Berdoa Biar Benih Itu Sekarang Muncul Di tempat Di Dalam Nama Yesus Saya Berdoa Benih Itu Muncul Di tempat Haleluyah Haleluyah Yang Merespon Itu Bukan Manusia Lahirnya Tapi Manusia Batin Itulah Benih Yang Tuhan Taruh Dalam Diri Haleluyah Kita bilang Sudara Di dalam 1 Korintus 2 Ayat 14 1 Korintus 2 Ayat 14 Segera Tolong Haleluyah 1 Korintus 2 Ayat 14 Kita baca Sama-sama 3 Haleluyah Oke Kita baca Sama-sama 3 2 1 Tetapi Manusia Duniawi Tidak Menerima Apa yang Berasal Dari Alam Dari Alam Karena Hal itu Baginya Adalah Suatu Kebodohan Dan Dia Tidak Dapat Memahaminya Sebab Hal itu Hanya Dapat Dihilai Secara Rohani Haleluyah 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 Saudara Manusia Duniawi Yaitu Manusia Yang Keturunan Adam Dan Hawa Di Eden Itu Tidak Bisa Merima Apa yang Berasal Dari Allah Tapi Manusia Rohani Manusiamu Ataupun Manusia Rohani Itu Dapat Memahami Apa yang Datang Dari Rohan Haleluyah Haleluyah Saudara Apa yang Harus kita Buat Yang kita Harus Buat Adalah Membangun Manusia Rohani Kita Haleluyah Saya Katakan Kepada Saudara Tuhan Tidak Mau Berurusan Dengan Dosa Tidak Tidak Mau Berurusan Dengan Manusia Lahiliamu Tuhan Mau Berurusan Dengan Beli Yang Dia Taruh Dalam Nihimu Tuhan Berurusan Dengan Manusia Rohan Tuhan Berurusan Dengan Manusia Rohani Haleluyah Tuhan Tidak Pusing Dengan Dosamu Tuhan Tidak Pusing Dengan Manusia Lahiliamu Tuhan Hanya Ingin Membangun Manusia Rohani Kenapa Karena Tuhan Tahu Kalau Manusia Rohani Terbangun Engkau Mampu Mengalahkan Manusia Lahiliamu Haleluyah Kalau Manusia Batinya Terbangun Kalau Benih yang Tuhan Tangan Dalam Diri Engkau Bangun Lewat Roh Lewat Firman Maka Engkau Punya Manusia Roh Yang Kuat Yang Mampu Mengalahkan Kedagian Haleluyah Jadi Engkau Lalahan Itu Dicabur Itu Buat Capek Kita Kerja Keras Haleluyah Kita Bangun Saja Gandumnya Kita Pupuk Aja Gandumnya Dengan Sendiri Lalang Haleluyah Saya Saudara Anak Seorang Petani Sering Kali Kami Keliru Kami Babat Lalang Lalang Itu Ternyata Kami Babat Kami Bakar Tunggu Makin Lebat Sekali Waktu Ayah Saya Dapat Ide Tidak Perlu Kita Tanam Aja Pohon Kari Setelah Pohon Kari Itu Besar Lalang Yang Mati Ini Terbukti Dalam Kisah Nyata Yesus Berkata Kau Bangun Manusia Rahmu Dengan Sendirinya Kau Mampu Mengalahkan Kedagingan Haleluyah Kau Gak Usah Pusing Dengan Dosa Gak Usah Pusing Dengan Kelemahan Gak Usah Pusing Dengan Kekurangan Bangun Manusia Tuhan Haleluyah Dengan Sendirinya Manusia Rahmu Kuat Kau Punya Kekuatan Untuk Mengalahkan Keinginan Dagingu Haleluyah Haleluyah Senara Yohanes 15 Ayat 19 Berkata Begini Ketika Engkau Membangun Manusia Rohanian Engkau Harus Siap Menerima Konsequensi Ini Yohanes 15 Ayat 19 3 2 1 Sekiranya Kamu Dari Dunia Tentulah Dunia Mengasihkan Sebagai Ininya Tetapi Karena Kamu Bukan Dari Dunia Melainkan Adu Telah Memilih Kamu Dari Dunia Sebab Itulah Dunia Membenci Kamu Haleluyah Sekaraku Yang saya kasih Kamu Di satu Gereja Ada Lalang Ada Gandum Tentu Gandum Dan Lalang Ini Suka Tidak Bersama Sama Selalu Ada Masalah Ketika Mereka Bersama Sama Haleluyah Saling Caci Mati Saling Gontok Gontok Walaupun Dia Satu Gereja Karena Dia Masih Masih Orang Dunia Haleluyah Alkitab Bila Sekiranya Kamu Dari Dunia Tentulah Dunia Mengasih Kamu Sebab Eh Sebagai Miliknya Tetapi Karena Kamu Bukan Dari Dunia Melainkan Aku Telah Memilih Kamu Dari Dunia Sebab Itulah Dunia Membenci Kamu Haleluyah Haleluyah Sudah Bapak Ibu Sekali Anda Tidak Perlu Merasa Kecil Hati Sakit Hati Ketika Ada Orang Membenci Kau Kalau Memang Kau Hidup Dalam Tuhan Hidup Dalam Kebenaran Allah Engkau Tidak Perlu Sakit Hati Dengan Orang Orang Yang Membenci Kau Karena Kita Bilang Memang Pantas Mereka Membenci Karena Mereka Dari Dunia Haleluyah Oh Kita pun Dulu Dari Dunia Tapi Lewat Penebusan Kristus Kita Berubah Bukan lagi Dari dunia Haleluyah Kita Menjadi Warga Kerja Sorga Anda Mau Terus Membangun Manusia Roh Haleluyah Haleluyah Saudara Saya Melihat Disini Satu Kisah Yang Luar Biasa Contohnya Kita Lihat Di Perjanjian Lama Kita Baca Di Dalam Haleluyah Kita Baca Di Dalam Kejadian Kejadian 32 Ayat 1 Terus Tapi kita Baca Yang Simpelnya Saja Pergumulan Yaakub Dengan Allah Saudara Saya Membacakan Ayat 28 Lalu Kata Orang itu Artinya Malekat Tuhan Namamu Tidak Akan Disebutkan Lagi Yaakub Tetapi Israel Sebab Engkau Telah Bergumur Melawan Allah Dan Manusia Dan Engkau Menang Saudara Lihat Disini Tadi Dia Namanya Yaakub Yaakub Ini Artinya Duniawi Yaakub Ini Artinya Penipu Yaakub Ini Artinya Orang Jahat Orang Tidak Benar Tidak Tidak Tapi Ketika Dia Mau Terus Bergula Dengan Tuhan Intin Intin Dengan Tuhan Walaupun Dalam Bahasanya Disini Dikatakan Bergula Melawan Allah Tentu Bahasa Ini Saudara Bisa Kita Kasih Kita Pakai Bahasa Yang Lebih Gampang Dimengerti Artinya Dia Terus Bergula Dengan Tuhan Terus Saudara Tahu Yaakub Terhisap Oleh Keberadaan Dan Keperedaan Tuhan Sehingga Tuhan Berkata Namamu Bukan Yaakub Lagi Tapi Hal 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 Kita Lihat Tuhan Terus Ingat Benih Yang Dia Tahu Tuhan Terus Ingat Benih Yang Dia Tahu Tuhan Tidak Pernah Lupa Benih Yang Dia Tahu Kita Baca Di Jalan Yesaya 48 Yesaya 48 Hal Hal Yesaya 48 Ayat 12 Kita Baca Sama Sama 3 2 1 Dengarkanlah Aku Hayaku Dan Engkau Israel Yang Kupilih Akulah Yang Tetap Sama Akulah Yang Terdahulu Akulah Juga Yang Terkemudian Saudara Lihat Ayat ini Baik-baik Ya Mulai Gunakan Roh Kudus Maksudnya Ijinkan Roh Kudus Mengajari Kita Semua Dengarkanlah Aku Hayaku Tapi Di bagian Kedua Dan Engkau Israel Yang Kupanggil Padahal Ini Satu Orang Tapi Di Ayat Pertama Dengarkanlah Yaakub Tapi Di bagian Kedua Hal Dan Engkau Israel Yang Kupanggil Yaakub Hanya Suruh Mendengarkan Tapi Yang Masuk Dalam Kategori Yang Dipanggil Adalah Israel Hal Hal Manusialah Yang Gak Dapat Apa-apa Dalam Kerajaan Tuhan Yang Dapat Kerajaan Tuhan Adalah Manusia Oh Hanya Kira-kira Paham Ngerti Sampai Disini Ngerti Sampai Disini Saudara Tadi Nama Dia Yaakub Dia Berkumpul Dengan Allah Merubah Nama Dia Menjadi Israel Kurung Berapa Ratus Tahun Tuhan Masih Ingat Tuhan Tidak Memanggil Dia Israel Tuhan Dengarkanlah Dengarkanlah Aku Yaakub Yaakub Hanya Disuruh Mendengar Hal Tetapi Yang Dipanggil Adalah Israel Karena Yang Benih Tuhan Itu Adalah Israel Hal Hal Manusia Roh Yang Tuhan Perhitungkan Manusia Roh Yang Tuhan Selamatkan Hal 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 Manusia Roh Yang Berhak Menerima Kerajaan Tuhan Kalau Begitu Pak Apa Gunanya Tubuh Lahiria Tubuh Lahiria Tanpa Manusia Roh Yang Terbangun Tubuh Lahiria Ini Sama Dengan Binatap Sama Dengan Binatap Tapi Ketika Manusia Roh Terbangun Maka Tubuh Lahiria Akan Tunduk Kepada Manusia Roh Hal 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 Bahkan Kalau Anda Baca Satu Kuris Semanglas Ada Tubuh Jasmania Ada Tubuh Rohania Ada Tubuh Dunia Ada Tubuh Sergawi Ketika Manusia Roh Bangun Terus Bangun Terus Maka Yang Bertumbuh Adalah Manusia Roh Hal Hal Lihat Ketika Manusia Roh Terbangun Maka Manusia Roh Kekuatan Untuk Mengalahkan Kedagingan Hal Tuhan Tidak Berusaha Dengan Kedagingan Tuhan Hanya Berusaha Dengan Benih Yang Ditaruh Tuhan Hanya Berusaha Dengan Manusia Roh Hal 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 Tuhan Tuhan Tahu Ketika Manusia Roh Terbangun Engkau Punya Kekuatan Yang Luar Biasa Untuk Mengalahkan Keinginan Keinginan Daging Hal 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 Sudah Tuhan Tidak Pernah Open Dengan Dosa Tuhan Tidak Pernah Melihat Dosa Dosa Karena Bagi Tuhan Dosa Dosa Itu Adalah Tidak Ada Apa Artinya Sama Tuhan Yang Berarti Sama Tuhan Adalah Manusia Tuhan Saya Harap Anda Paham Hal Sudah Kalau Manusia Terus Bangun Dalam Hidup Setiap Hari Dengan Sendirinya Apa Yang Tuhan Taruh Benih Dalam Dirimu Itu Akan Terpelihara Hal Itulah Yang Dikatakan Bukan Engkau Yang Memilih Aku Tapi Akulah Yang Memilih Engkau Kita Tidak Punya Hak Untuk Memilih Tuhan Dan Kita Juga Tidak Punya Pengetahuan Yang Cukup Tentang Tuhan Kita Tidak Punya Pengalaman Yang Sempurna Tentang Tuhan Tapi Karena Tuhan Yang Memilih Kita Tuhan Yang Bertanggung Jawab Atas Benih Yang Dia Tuhan Yang Bertanggung Jawab Atas Manusia Kita Dia Terus Yang Membawa Kita Untuk Lebih Lagi Mengenal Dia Dengan Benar Hal Lagi Hanya Satu Yang Kita Harus Respondi Tuhan Kita Harus Merespondi Tuhan Tugas kita Hanya Merespondi Tuhan Setiap Orang Merespondi Tuhan Itu Dengan Kadar Yang Berbeda Ada Orang Yang Merespondi Tuhan Itu Dengan Kadarnya Yang Cukup Baik Ada Merespondi Tuhan Kadarnya Cuma 80 Ada Yang Merespondi Tuhan Kadarnya Cuma 70 Bahkan Ada Sama Sekali Yang Melempeng Suara Tidak Bisa Merespondi Tuhan Hari Ini Sudara Ingat Baik Hal Tuhan Memanggil Kau Yang Dipanggil Bukan Namamu Hendrik Bukan Namamu Jurgi Bukan Namamu Jari Sia Yang Dipanggil Adalah Manusia Romba Tuhan Panggil Manusia Romba Untuk Melayani Untuk Menyembah Dia Untuk Memuji Tuhan Panggil Manusia Romba Dari Kedalaman Hatimu Dia Akan Muncul Berseru Seru Ya Apa Ya Bapak Hal 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 Apakah Manusia Rombu Antusias Dengan Tuhan Kalau Antusias Kadar Antusiasnya Sampai Seberapa Besar Hal 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 Karena Setiap Hari Tuhan Berusaha Dengan Manusia Roh Setiap Hari Tuhan Memanggil Untuk Tetap Mendekat Dan Menyatu Dengan Dia Hal Hal Saya yakin Tuhan Tidak pernah Salah Dalam Memilih Tuhan Pasti Tahu Siapa Itu Yudas Tuhan Tidak Salah Memilih Yudas Dan Tuhan Tidak Mentakdikan Yudas Untuk Jadi Pengkhianat Kalau Tuhan Mentakdikan Yudas Untuk Jadi Pengkhianat Tuhan Tidak Peringat Yudas Waktu Di Perjamuan Kudus Tuhan Bila Yang Mencelupkan Roti Itu Itulah Nanti Yang Akan Mengkhianati Seharusnya Yudas Sadar Seharusnya Yudas Bertolak Waktu Itu Tapi Yudas Tetap Mengikuti Keinginan Dagingnya Yudas Tetap Mengikuti Apa Yang Iblis Perintahkan Kepada Dia Sampai Akhirnya Dia Mengkhianati Tuhan Hal Walaupun Yudas Akhirnya Menyesat Dia Mau Bertolak Tetapi Intimidasi Dari Setan Begitu Kuat Intimidasi Dari Iblis Begitu Kuat Akhirnya Dia Memilih Untuk Bunuh Diri Saudara Jangan Main-main Dengan Dosa Jangan Main-main Dengan Manusia Daging Awal Mulanya Enak Awal Mulanya Semuanya Beres Tetapi Nanti Akhir-akhirnya Saudara Mendapati Jalan-jalan Buntu Dan Saudara Mulai Teriak-teriak Sama Tuhan Tapi Iblis Tidak Tinggal Dia Iblis Akan Tuntut Apa yang Kena Dia Berikan Kepada Kita Dia Akan Tuntut Bukankah Kau sudah Kuberikan Kesenangan Bukan Kau sudah Kuberikan Itu Dan Ini Kau Munafik Kau Pura-pura Menyembah Tuhan Kau Pura-pura Memuji Tuhan Itulah Intimidasi Dari Setah Hal Akhirnya Kita Mundur Kita Merasa Orang Berdosa Saya Mau Katakan Kepada Saudara Ketika Kau Bukan Orang Berdosa Karena Tuhan Adalah Allah Yang Gudus Apapun Yang Di Tangan Tuhan Menjadi Gudus Apapun Yang Di Tangan Tuhan Menjadi Suci Kau Bukan Orang Berdosa Lagi Karena Orang Berdosa Tidak Boleh Masuk Kerajaan Allah Yang Boleh Masuk Kerajaan Allah Hanyalah Orang Orang Tuhan Hal 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 Saudara Saya Mau Kasih Tahu Apa Perbedaan Orang Orang Dunia Dengan Orang Orang Tuhan Perbedaannya Dimana Kita Baca Berman Tuhan Di Yesaya 43 Yesaya 43 Ayat 8 Oke Sudah Yesaya 42 Yang 8 Oke Kita Baca Sama Sama 3 2 1 Alaku Ini Tuhan Itulah Namaku Aku Tidak Akan Memberikan Kemuliaan Ku Kepada Yang Lain Atau Kemasyuranku Kepada Tuhan Dengar Baik Aku Ini Tuhan Itulah Namaku Tidak Akan Memberikan Kemuliaanku Kepada Yang Lain Hal Sudah Yang Yang Lain Ini Artinya Bukan Milik Tuhan Yang Lain Itu Boleh Saja Dia Punya Harta Boleh Saja Dia Punya Uang Dengan Cara Dia Tetapi Dia Tidak Bisa Menerima Kemuliaan Tuhan Karena Kemuliaan Tuhan Hanya Diberikan Kepada Orang Orang Nya Kemuliaan Tuhan Hanya Diberikan Kepada Kita Lihat Yesaya 43 Ayat 7 Yesaya 43 Ayat 7 Dikatakan Begini Sudah 3 2 1 Semua Orang Yang Disebutkan Dengan Namaku Yang Kuciptakan Untuk Kemuliaanku Yang Kubentuk Dan Yang Juga Ku Jadikan Hal Lain Sekarang Anda Tidak Bisa Mencipta Diri Anda Anda Tidak Bisa Membentuk Diri Anda Anda Sekarang Ini Bukan Karena Bentukan Anda Bukan Karena Bentukan Saya Anda Dan Saya Ada Sekarang Ini Allah Sudah Membentuk Anda Jauh Sebelum Dunia Allah Sudah Mempersiapkan Saudara Untuk Mencari Benih-benih Untuk Mencari Anak-anaknya Yang Mengalahkan Segala Kekuatan Kekuatan Si Jahat Haleluya Sebuah Orang Yang Disebutkan Dengan Namaku Yang Kucitakan Untuk Kemuliaanku Yang Kubentuk Dan Juga Yang Kujatikan Haleluya Haleluya Saudara Anda Ini Penting Bagi Tuhan Tapi Kalau Anda Tidak Merespon Apa Yang Tuhan Mahu Apa Yang Tadi Tuhan Anggap Penting Akhirnya Semua Sia-sia Haleluya Daniel Itu Penting Buat Saya Tapi Kalau Daniel Tidak Merespon Saya Tidak Mungkin Dia Bisa Kuberikan Tidak Mungkin Bisa Kuberikan Apa Yang Harus Menjadi Haknya Karena Dia Tidak Sampung Mengelolah Seandainya Saya Punya Pusaha Besar Saya Punya Karyawan Ribuan Orang Sedangkan Daniel Tidak Membangun Kapasitasnya Bagaimana Mungkin Dia Bisa Menduduki Sebagai Direktur Tidak Mungkin Bisa Haleluya Haleluya Dia Harus Membangun Dirinya Supaya Dia Bisa Menjadi Dapat Jabatan Di Perusahaan Bapaknya Karena Karena Seorang Bapak Sebaik Apapun Sama Anak Dia Tidak Akan Menghancurkan Perusahaan Itu Dia Akan Terus Membangun Perusahaan Tidak Sedikit Orang-orang Yang Punya Perusahaan Tetapi Tidak Ada Anaknya Yang Punya Kedudukan Di Sana Anaknya Justru Bekerja Sama Orang Lain Hanya Sebagai Pegawai Biasa Tapi Orang-orang Yang Tidak Ada Hubungan Darah Dengan Dia Ditempatkan Dia Di Tempat Strategis Kenapa Karena Untuk Menjaga Perusahaan Supaya Tetap Makin Harus Haleluya Walaupun Tuhan Mengasih Saudara Walaupun Tuhan Mencintai Saudara Tuhan Tidak Akan Memberikan Kepercayaan Kepada Saudara Melibih Kemampuan Ruh Saudara Haleluya Tuhan Tidak Lihat Kepintaran Saudara Tuhan Tidak Lihat Penalaman Saudara Tuhan Hanya Lihat Kemampuan Ruh Kalau Ruh Mampu Menangkap Isi Hati Tuhan Maka Apa Yang Tuhan Dia Berikan Buat Saudara Karena Dia Mau Setiap Punya Dia Akan Terpelihara Sampai Kepada Kesudahan Jaman Yang Punya Tuhan Tidak Boleh Hancur Haleluya Haleluya Kalau Anda Baca Di Jaman Antikristus Ada Satu Wilayah Yang Memang Jangan Tuhan Semua Dikuase Oleh Antikristus Tapi Ada Wilayah Yang Diceritakan Alkitab Namanya Padang Guru Disanalah Gerija Tuhan Disiapkan Tuhan Untuk Memberitah Seribu Tahun Yang Akan Datang Haleluya Haleluya Artinya Saudara Tuhan Tahu Bagaimana Cara Menyelamatkan Benihnya Tuhan Tahu Bagaimana Menyelamatkan Anak Anak Saudara Ini Anak Tuhan Artinya Saudara Benih Tuhan Artinya Saudara Keturunan Tuhan Kisah 17 Berkata Bahwa Anda Adalah Keturunan Allah Haleluya Mana Mungkin Seorang Bapak Menghancurkan Keturunannya Mana Mungkin Seorang Bapak Tidak Memelihara Keturunannya Seorang Bapak Pasti Memelihara Keturunannya Anda Adalah Keturunan Tuhan Dia Berurusan Dengan Keturunannya Dia Tidak Berurusan Dengan Orang Lain Dia Tidak Berurusan Dengan Setel Dia Berurusan Dengan Keturunannya Keturunannya Mampu Mengalahkan Setel Keturunannya Mampu Menghancurkan Setel Ada Keturunannya Haleluya Setel Kalau Anda Mau Pembahasan Yang Lebih Dalam Lagi Katanya Selasa Atau Jumat Malam Supaya Anda Lebih Bisa Mengerti Lagi Bisa Lebih Memahami Selasa Kemarin Jumat Semalaman Kemarin Luar Biasa Saya Berbicara Tentang Urapan Bahkan Saya Sampaikan Ada Tiga Tipe Urapan Dan Sebagainya Yang Saya Jelaskan Disitu Dengan Bahasa Yang Sederhana Mudah Dimengerti Rasa Bersahabat Sehingga Tidak Ngantuk Saya Hota Mungkin Hampir Dua Jumat Tapi Tidak Ada Ngantuk Yang Biasa Ngantuk Ngantuk Tidak Ngantuk Karena Saya Menyampaikan Dengan Bersahabat Dengan Bersahabat Dengan Bahasa Bahasa Yang Mudah Untuk Dipahami Haleluya 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 Anda Bukan Orang Lain Bagi Tuhan Anda Keturunan Haleluya Saudara Cuma Kita Buka Di Kisah Rasul Siapa Tahu Ada Yang Bingung Juga Keturunan Apa Masa Tuhan Beranak Kisah Rasul Haleluya 17 Ayat 26 Oke Mulai Ayat 28 Oke Ayat 28 3 2 1 Sebab Di dalam Dia Kita Hidup Di dalam Yesus Kita Hidup Kita Bergah Kita Ada Seperti Yang Telah Juga Dikatakan Oleh Bujaga Bujagamu Sebab Kita Ini Dari Keturunan Allah Juga Haleluya Anda Tahu Semua Yang Ada Di Buka Bumi Nanti Berusaha Dengan Tuhan Berusaha Dengan Keturunan Haleluya Anda Lihat Mulai Peristiwa Adam Di Heden Adam Dihancurkan Sama Setan Sekolah Hancur Manusia Ini Tuhan Baru Tuhan Berusaha Dengan Setan Dibiar Tapi Nanti Akan Datang Keturunannya Akan Merumukan Tungitmu Itulah Yang Yesus Datang Haleluya Sekarang Ketika Anda Di dalam Yesus Yesus Juga Berkata Aku Telah Punya Keturunan Engkau Yang Berusaha Dengan Mereka Haleluya Oh Anda Belum Lihat Kita Baca Ibrani Saya Ingat Ini Ayat Karena Pak Jandri Saya Ingat Ini Ayat Ibrani 10 Ayat 13 Mungkin Ada yang Mulai Berpikir Masa Iya Kita Lihat Ibrani 10 13 3 2 1 Dan Sekarang Ia Hanya Menantikan Saatnya Dimana Musuh Musuh Akan Dijadikan Tumpuan Kakin Haleluya 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 Saudara Ini ditulis Sudah ribuan tahun Yang lalu Berarti Sekarang Sudah saatnya Benih-benihnya Disini Panggil Untuk Mengalihkan Setiap Musuh-musuh Tuhan Haleluya Anda Tidak punya Musuh Tapi Tuhan Punya Musuh Apa Yang Menjadi Musuh Tuhan Itu Harus Musuh Kau Tidak Boleh Tuhan Ini Sahabat Tidak Bisa Apa Yang Siapa Yang Dimusuh Tuhan Itu Harus Menjadi Musuh Haleluya Saya pun Kadang-kadang Kesat Kalau Misalnya Ada Orang Yang Saya lagi Disiplin Orang Yang Sekarang Lagi Saya Scorsing Misalnya Terus Ada Orang Di bawah Saya Kepercayaan Saya Coba Membaiki Dia Coba Coba Ingin Membawa Dia Untuk Naik Ke posisi Tentu Tentunya Saya juga Tidak Senang Betul Kan Sepertinya Dia akan Bergabung Dengan Orang Itu Melawan Saya Sama Tuhan Pun Dengan Siapa Yang Menjadi Musuh Itu Menjadi Musuh Haleluya Anda Paham Sampai Disini Oh Pak Kita Kan Harus Mengasih Tuhan Itu Maha Kasih Tapi Tuhan Tuhan Tidak Pernah Mengasih Setan Tuhan Tidak Pernah Mengasih Iblis Kok Kau Coba Coba Mengasih Setan Kok Coba Bersahabat Dengan Iblis Haleluya Haleluya Apakah Anda Ini Lebih Hebat Dari Tuhan Tuhan Itu Maha Pengasih Maha Penyayang Tapi Dia Tidak Pernah Menyayangi Setan Haleluya 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 Siapa Anda Kok Anda Mau Mengasih Setan Hari ini Saya Mau Kasih Tahu Kepada Sudah Saatnya Musuh Tuhan Kita Takdukan Di Dalam Nama Yesus Haleluya Kau Tidak Boleh Kalah Benih Itu Tidak Boleh Kalah Benih Itu Tidak Boleh Terkontaminasi Manusia Romo Harus Bangkit Bangkit Dalam Kuasa Allah Untuk Mengalahkan Setiap Setan Mengalahkan Setiap Iblis Kau Harus Menang Lebih Daripada Pemenang Karena Untuk Itulah Kau Ada Buka 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 Haleluya Kau Bukan Orang Sekedar Menang Lebih Daripada Buka Buka Garansi Garansi Dari Tuhan Ingat Tapi Kau Lebih Daripada Pemenang Artinya Tidak Terkalahkan Kau Harus Ingat Siapa Dirimu Di Dalam Dari Kau Bukan Orang Lain Bari Tuhan Kau Anak Kandung Keturunannya Saya Bicara Roh Jangan Anda Menanggapi Dari Betul Dari Keturunan Siman Juta Bukan Dari Manusia Yang Di Dalam Itu Manusia Rohani Itu Adalah Anak Allah Adalah Itu Kator